KOREM 171, Prajaviratama, bekerjasama dengan gerakan anti-narkoba atau granat melaksanakan penyuluhan bahaya narkoba kepada anggota satuan jajaran KOREM 171 Prajaviratama dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba atau PM4JN yang bertempat di Aula KOREM 171 Prajaviratama. Tujuan dari acara ini untuk membangun kesepakatan dan peran serta satuan TNI jajaran KOREM 171 Prajaviratama untuk peduli terhadap bahaya narkoba di kalangan prajurit satuan TNI dan PNS. Di wilayah KOREM kita ini, di semua satuan ada dari Matalion, ada dari Denjipur, termasuk balak-balak aju yang ada di wilayah kita. Kita berikan sosialisasi ini, termasuk keluarga, agar dapat memahami bahwa masalah pemberantasan narkoba ini sangat penting untuk diketahui, sehingga kita bebas atau terhindar dari pengaruh dan penyalahgunaan tentang masalah narkoba ini. Setelah dilaksanakan penyuluhan narkoba oleh Tim Gerakan Anti-Narkoba atau Granat, Kasih Intel KOREM 171 Prajaviratama, Kolonel Infantri, Albert Panjaitan, memimpin operasi pemeriksaan tes urin kepada anggota satuan jajaran TNI KOREM, yang diambil secara acak sebanyak 20 anggota. Dari hasil pemeriksaan tes urin, tidak ditemukannya anggota yang menggunakan narkoba. Pelaksanaan sidak ini akan dilaksanakan secara menyeluruh kepada seluruh anggota jajaran KOREM 171 Prajaviratama. Karena masalah penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba di Kota Sorong khususnya ini, tidak hanya, bukan hanya tanggung jawab dari peraturan gelap hukum dalam hal ini keperluan, tapi untuk kerjasama dari TNI juga, untuk bersama-sama kita berantas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba di Kota Sorong. Sehingga kami sangat memberikan apresiasi terhadap program dari KOREM 171 Prajaviratama. Rian Aguinarta, Kompas TV Sorong, Papua Barat